Darth Vader dan tentara setianya Stormtroopers menjadi pusat perhatian di Festival Saju dan Patung Es Tahunan Hokkaido. Banyak pengunjung yang terkesan dengan pahatan salju komandan jahat Star Wars. Jelas ini memiliki kekuatan. Saya kagum dengan patung-patung itu, mereka dikerjakan dengan sangat bagus. Semua Stormtroopers diciptakan oleh 400 sukarelawan dari pasukan bela diri Jepang. Selama sebulan, mereka menumpuk 3.500 ton salju dan mengukirnya menjadi sebuah karya seni setinggi 15 meter dan terbesar di Festival Tahunan ke-66. Festival ini juga menampilkan Olaf, manusia salju dari film animasi Disney Frozen. Kuil Singtian, salah satu kuil yang paling populer di Taipei, Taiwan, merupakan bagian dari 204 karya seni di festival. Selama 29 hari, ratusan pasukan bela diri Jepang memahat salju itu di Kuil Kasuga, Taisa, Nara Jepang. Yang merupakan warisan dunia UNESCO dari abad ke-8. Saya merasa terhormat untuk mengatakan terima kasih dari hati saya kepada semua yang telah sepenuh hatinya mengukir pahatan salju yang luar biasa ini. Penyelenggara berharap festival selama 7 hari ini dapat menarik lebih dari 2,5 juta pengunjung. Melebihi pengunjung tahun lalu sebesar 2,4 juta.